Apabila batuk dan pileknya tidak sembuh-sembuh tentu saja berat badan bayi akan menurun karena dia tidak bisa minum dan makan dengan optimal ya karena makan itu kan hakikatnya bayi harus bertumbuh dan berkembang yang ini dia makan malah untuk menyembuhkan penyakitnya terus menerus akibatnya dia tidak bisa naik berat badan Banyak yang mengalami batuk dan pilek tergantung juga beberapa hal Misalnya apakah bayi tersebut mendapatkan AC eksklusif atau tidak Yang kedua apakah lingkungan di sekitar bayi tersebut juga rentan terhadap batuk dan pilek Apabila lingkungannya batuk pilek otomatis bayi tersebut juga akan terpapar dong dengan virus batuk pilek Yang ketiga apakah bayi tersebut juga mendapatkan imunisasi yang lengkap Misalnya vaksin, insulensa seperti itu Jadi kekebalan tubuhnya ada terhadap batuk dan pilek Kemudian faktor berikutnya apakah ada risiko alergi pada keluarga bayi tersebut Misalnya orang tua yang ada ribat sinusitis, asma Mungkin saja produksi lendir pada bayi akan lebih banyak dibanding bayi lainnya Pada bayi memang sesekali akan terjadi batuk dan pilek ya Namun apabila berat badan bayi tetap naik Minumnya masih mau, makannya masih mau, anaknya masih aktif tidak terlalu menjadi masalah Itu akan berakhir sendiri lebih kurang satu mingguan Namun apabila masih tetap batuk pilek atau batuk pilek baru dua hari Tapi bayinya sesak nafas, tidak mau minum, yaitu tanda-tanda bahaya Jadi harus segera dibawa ke dokter Setahun itu bayi bisa terkena batuk pilek lebih kurang 3-4 kali Tapi juga itu tidak menjadi patokan ya Karena tergantung hal-hal tersebut tadi Mendapat asih tidak Imunisasinya lengkap atau tidak Faktor lingkungannya bagaimana Paparan asap rokok kemudian asap-asap lainnya ada tidak Pada lingkungan di rumah bayi tersebut tinggal Itu mempengaruhi sekali terhadap kesakitan batuk pilek itu Akan sulit untuk membedakan secara klinis Batuk pileknya oleh bakteri, oleh virus, atau oleh alergi Itu butuh pertama diperiksakan ke dokter Kedua dicari lagi faktor risikonya Harus diperiksa dulu, bahkan sampai tes darah ya Kalau misalnya dia berulang cukup sering, batuk dan pileknya Kita lihat ini karena bakteri atau karena virus, infection saja Butuh antibiotik atau tidak Kebanyakan sih viral infection Namun apabila bayi tersebut sampai tidak bisa mengeluarkan lendir Bisa saja ditumpangi oleh bakteri Biasanya seperti itu Kalau karena alergi, biasanya dia butuh berulang-ulang Ada ribet alergi di keluarga Itu pun kita juga masih harus tanya Ada nggak paparan asap rokok Sering nggak tetangga membakar sampah Jadi asapnya masuk Seperti itu Bermain boneka bulu atau tidak Sering tiduran di karpet bulu atau tidak Itu masih harus ditanyakan Jadi untuk membedakannya harus pergi ke dokter Karena sangat sulit sekali Beberapa kejadian batuk dan pilek Tentu saja akan sembuh dengan sendirinya Apabila imunitas bayi kuat Apabila bayinya as eksklusif Minum masih mau Makan masih mau Kemudian keluarganya nggak ada yang batuk pilek Jadi sehat hanya si bayi saja Biasanya akan baik dengan sendirinya Apabila batuk dan pileknya tidak sembuh-sembuh Tentu saja berat badan bayi akan menurun Karena dia tidak bisa minum dan makan dengan optimal ya Karena makan itu kan hakikatnya bayi harus bertumbuh dan berkembang Yang ini dia makan malah untuk menyembuhkan penyakitnya terus-menerus Akibatnya dia tidak bisa naik berat badan Itu yang segera harusnya dibawa ke dokter Atau misalnya dia baru batuk pilek 2 hari Namun sampai sesak nafas Kemudian atau misalnya sampai nafas tersedak Seperti itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit Beberapa bayi memang tidak perlu diobati ya batuk dan pileknya Apabila dia masih sangat ringan Misalnya aktivitasnya tidak terlalu terganggu Kemudian minumnya masih mau Makannya masih mau Beratnya tetap naik Nah itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya Ditunjang juga dengan orang tuanya Atau lingkungannya tidak ada yang sakit batuk pilek Seperti itu Di rumah bisa dilakukan Satu pemberian nutrisi yang adekuat Itu tetap nomor satu Kebutuhan cairan yang tercukupi Baik dari asi, dari air putih Masih mau minum dia akan membaik Kemudian bisa dibantu dengan Diberi kehangatan di badan Seperti pemberian balsem Di dada Punggung Leher Itu bisa sedikit banyak membantu Pada bayi yang kesulitan mengeluarkan ingus Itu biasanya disedot Tapi tidak dengan mulut ya Kalau seperti zaman dulu kan langsung disedot Langsung di Gitu Gak boleh Sekarang sudah ada alatnya Nasal aspirator namanya Itu banyak berbagai mereknya Banyak berbagai caranya Silahkan orang tua memilih Mana yang nyaman dan Yakin untuk orang tua Karena biasanya ujungnya yang masuk ke hidung bayi itu sangat lunak Tinggal disedot Ada yang menggunakan sedotan Nanti masuk ke kotaknya Atau disedot langsung dari sininya Ada alatnya Seperti pipet Apabila bayinya batuk berdahak Ibu di rumah bisa melakukan Misalnya menyemur bayi Saat ada matahari Pagi Posisinya ditungkurapkan Dibantu ditepuk-tepuk punggung bayi Jadinya dia akan membantu untuk pengeluarannya Akan keluar nanti Kemudian diberi Balsem penghangat Minyak telon Di dada dan punggung Itu sedikit banyak Melegakan si bayi Sehingga akan lendirnya Akan membantu dikeluarkan Sampai jumpa di video selanjutnya